Pemirsa PJS Gubernur Jambi Sudirban tinjau langsung lokasi pagar pembatas SMK Negeri 1 Kota Jambi yang robok akibat hujan deras yang berdewaskan tiga orang, dirinya menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. PJS Gubernur Jambi Sudirban mengunjungi sekaligus melihat langsung runtuhan tembok SMK Negeri 1 Kota Jambi pada Jumat malam 4 Oktober 2024. Dalam kunjungan tersebut, ia didapiki oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Yvonne Mirata. Insiden itu disebabkan hujan deras dan angin kencang pada Jumat sore yang mengakibatkan korban tiga orang adag meninggal dunia yang pada saat itu sudah bermain hujan dan melintasi lokasi jalan tersebut. PJS Gubernur Jambi Sudirban menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi yang disebabkan oleh pagar tebok di SMK Negeri 1 Kota Jambi yang robok. Sudirban mengucapkan turut berduka cita yang amat mendalam atas kejadian ini. Dirinya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Pertama, atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan turut bela sungkawa dan perduka cita karena ada korban jiwa terkait dengan perusahaan tempok SMK N1 yang terlibat dari hujan lebat yang luar biasa menggunyur sekitar jam setengah tiga tadi ya. Setelah pemerintah Provinsi meramakan almarhum yang tiga orang jadi angin segala nusah-nusahanya kemudian diberikan keselamatan dari sisa kutur dan sisa peneraknya. Terima kasih telah menonton!